Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman pencinta tanaman hias nusantara pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam menanam sinti farigata mulai dari penyemayan biji hingga hanya akan kita panen biji ataupun nanti pada saat usia dewasanya itu akan kita potong bagian umbi jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya tahapan-tahapan dalam menanam sinti farigata nah ikuti ikuti terus video saya ini jangan lupa video ini di subscribe di like maupun di share jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan nantinya teman-teman bisa menulis di kolom komentar insyaallah nantinya akan saya balas satu per satu oke baik kita ikuti terus langsung saja ke tahapan yang pertama adalah tahapan penyemayan nah kita akan melihat bagaimana tahapan dalam penyemayan baik biji maupun dari umbi oke kita akan ke tempat penyemayan biji maupun umbi dari sinti farigata oke yuk nah ini dia teman-teman ini merupakan tempat penyemayan umbi dari sinti farigata nah disini saya gunakan media tanamnya itu adalah kompos yang sudah lapu atau disini saya gunakan kompos pohon kelapa sawit yang sudah lapu kemudian saya cempurkan dengan sekam dan tahapan yang pertama ini tahapan menyemai baik dari umbi maupun dari biji nah kelihatan ini adalah bagian dari umbi ini umbi dan ini adalah biji ini adalah saya semai dari biji nah kalau ini sudah tumbuh dan pada tahap ini ini nantinya akan kita pindahkan ke tahap yang kedua nah tahap yang kedua itu tempatnya berbeda jadi ini tempat semayan disini ada beberapa tempat semayan dan ini juga belum-belum sempurna tumbuh masih tumbuh beberapa bagian kemudian yang ini nah yang ini itu kita awalnya menyemai dari umbi cuma karena saya memiliki kegiatan-kegiatan lain sehingga ini seharusnya sudah dipindahkan sekitar sebulanan atau sebulan lebih yang lalu tetapi hingga sekarang belum sempat saya pindahkan dan kemungkinan besar hari ini akan saya pindahkan langsung ke wadah yang lebih besar dan biasanya kalau seperti ini ini ditandai dengan daun-daun yang sudah keriting artinya itu perakaran yang ada di dalam pot ini itu sudah penuh ini sudah waktunya dipindahkan jika terus-menerus ini tidak dipindahkan ini nanti batangnya itu akan kerdil itu batangnya pendek karena di dalam pot yang ukuran ini akan berdesak-desakan sehingga nutrisi yang ada di dalam pot ini tidak dapat disalurkan ke semua tanaman sentivori gata ini nah ini akan kita pindahkan ke wadah yang lebih besar nantinya oke setelah tahap yang kedua ke pertama ini tahap yang pertama adalah menyemai kemudian nantinya akan kita ke tahap yang kedua oke kita lanjut ke tahap yang kedua kita ke tempat yang berbeda nah ini merupakan adalah merupakan tempat yang kedua nah jika tadi tahap pertama adalah penyemaian dari biji maupun umbi pada tahap kedua adalah pemindahan tunas-tunas atau anakan yang sudah tumbuh dengan ukuran 5 atau 10 cm itu sudah bisa dipindahkan sudah bisa dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda nah jadi disini ukuran ini sudah saya masukkan ke dalam cup juice seperti ini nah kemudian saya tempatkan di dalam kolam jadi kolamnya itu berisikan kira-kira separuh dari ukuran cup juice ini fungsinya apa ketika saya tidak menyempatkan menyiram jadi konsumsi air tetap ada air tetap tersedia sehingga anakan sintif varigata ini bisa tumbuh dengan baik nah anakan-anakan sintif varigata ini sudah waktunya dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar jadi disini kelihatan juga ini daunnya sudah mulai agak-agak keriting nah ini dimiliki bahwa anak sintif varigata ini sudah dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar ini akarnya biasanya sudah penuh nah meskipun ini juga kecil ini sudah bisa dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar oke ini merupakan tahap yang kedua kemudian akan kita lanjutkan ke tahap yang ketiga tahap ketiga di tempat yang berbeda oke kita lanjut nah ini merupakan tahap ketiga dimana setelah penyemayan kemudian yang kedua itu kita masukkan ke dalam kap kemudian dari kap kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar jadi disini wadah yang lebih besar saya gunakan adalah polybag ukuran 30x35 jadi seperti ini supaya akar yang ada di tahap kedua tadi itu yang sudah menumpuk di dalam kap sehingga kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar sehingga nutrisi yang ada pada wadah yang lebih besar ini itu dapat mempercepat pertumbuhan batang maupun daun jadi tetap mempercantik juga mempercantik batang jadi seperti ini ini adalah tahap ketiga nah di tahap ini itu rata-rata setelah usia dua bulan itu rata-rata sudah tumbuh anakan yang baru jadi seperti ini ini tumbuh anakan yang baru nanti pada tahap yang ketiga menjadi ke tahap keempat itu nantinya media tanam ini akan kita bongkar kemudian ini akan kita panen anakan-anakan atau biji yang ada di dalam polybag ini nah kalau kita perhatikan tidak hanya satu polybag tetapi ada beberapa polybag yang lain juga sudah tumbuh anakan dari senti varigata ini jadi seperti ini juga sudah tumbuh anakan yang baru nah ini juga jadi pada wadah ini ini biasanya kalau sudah tumbuh anakan yang seperti ini itu ditandai dengan apa namanya medianya sudah padat kemudian sudah mulai tumbuh anakan-anakan senti varigata yang lain jadi itu biasanya akar-akar yang ada di dalam media tanam ini atau wadah ini itu sudah penuh di bagian bawah nah kemudian setelah tahap ketiga ini kita akan melanjutkan ke tahap yang keempat nah bagaimana tahap yang keempat tahap yang keempat ada di tempat yang berbeda mari kita ikuti lanjut nah pada tahap yang keempat ini polybag yang saya gunakan adalah polybag yang lebih besar ukurannya adalah ukuran 45 jadi ukuran 45 cm jadi ini wadah yang lebih besar ini pertumbuhannya juga sedikit lebih cepat dibandingkan dengan tahap ketiga tadi atau tahap setelah dari semai kemudian kita pindahkan ke dalam kap kemudian kita pindahkan dalam polybag ukuran 25 kemudian kita lanjutkan ke dalam polybag ini ukuran 45 nah ini meskipun usia tanam baru beberapa bulan ini sekitar 2 bulan ini rata-rata usia 2 bulan kemudian pada tahap yang keempat ini antara polybag yang satu dengan polybag yang kedua itu diberi jarak sekitar 3 bulan pada tahap ini itu daunnya akan tumbuh lebih besar kemudian batangnya itu akan tumbuh lebih lebih panjang jadi kenapa kita beri jarak supaya berdesakan dan kalau jarak sinti varigata berdesak-desakan atau tidak diberikan jarak itu nanti daunnya akan tangkai daun itu akan tinggi seperti ini dan biasanya kalau daunnya tinggi itu tangkai daun atau daunnya itu tidak terlalu banyak dia biasanya hanya 3 seperti ini 3 jarang didapati lebih daripada 3 itu dipengaruhi oleh jarak yang tidak dibatasi nah ini juga usia sekitar 2 bulan semua rata-rata ini sudah tumbuh anakan-anakan yang baru ini sudah tumbuh juga anakan yang baru nah ini dan biasanya pada tahap yang ke 4 ini pada tahap yang ke 4 ini ini nantinya akan kita pindahkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap yang kelima itu tahap dewasa atau pendewasaan kalau tahap keempat ini biasa saya menyebutnya adalah tahap permajaan jadi tahap permajaan seperti ini ini adalah tahap permajaan